Danau itu ada di dalam kesuksesan Amin Danau itu akan sukses lagi Iya, kita akan bangga, kita akan bahagia Apabila Danau Pada sebuah saat ada dalam kesuksesan Oke, sekarang kita Danau itu sekarang lagi sedang menghadapi Pesoalan, ujian Lamun ecik kolokmah Lamun jelemah, inges manggih berih Bakal menang berat Mudah-mudahan rasa sakit Yang membebani Baik Danau maupun Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik teman-teman, kami hari ini Danau semua bersiap Kepada malam hari ini Para notannya ini Ada ini ada Ada Jemberi Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Ada Bang Reddy Halo, Reddy Di kanan saya ada Kamil Rizondok Dan di ujung ada Bang Jack Ya? Baik Dan di Subang Hijau Baja Subang Hijau Silahkan Jadi kita Gimana mau apa? Di dadu tenggin apa? Ini Menanya sesuatu lah Sesuatu Sesuatu yang Biar bisa menampak Kowasan Kowasan ya? Silahkan kita bantu Sedikit-sedikit lah Jadi yang terkata Kepada Banyakul Jadi Banyak Gimana Caranya Untuk Membuat suatu Kepada Lingkungan Itu saja Anak Oke Kepada lingkungan ya? Ya Oke Baiklah Jadi lebih ini Sedikit-sedikit saja Untuk Saya diri Kepada lingkungan Ya Mungkin lingkungan Itu kan banyak sekali Ya ya Mungkin masyarakat Mungkin saudara Mungkin teman-teman Rekan-rekan Adik-adek Intinya Kita itu Mungkin Danu kan sekarang Sudah menginjak Dewasa Sudah usia Sekarang berapa? 21 tahun ada ya? Ya Nah Kalau Kita ingin percaya diri Di lingkungan itu Ya mungkin Yang pertama Kita itu Ini pertama nih Di sosial dulu Menghargai Menghormati Kepada Yang di bawah kita Begitu Kamdan Ya Meskipun Misalkan Kamdan itu kan Di atas mereka Usianya 21 tahun Misalkan Kamdan sudah 21 tahun Dan ada Disitu ada Yang usia 10 tahun Akan tetapi Yang usia 10 tahun itu Mempunyai Kejumuman Yang Sangat tinggi Dan bisa Mencerahkan Kepada Ya kita harus Menerimanya Meskipun Ilmu dari Anak kecil Itu di lingkungan Seperti itu Ini misalkan ya Terus kita itu Harus Menghargai Kepada yang Lebih tinggi Kepada Daripada kita Ya baik dari Usia Baik dari Kejumuman Juga Terus kita Di lingkungan itu Kan disitu ada Pimpinan Ada RT Ada RW Itu kan ada Mungkin kegiatan Ronda malam Terus di jadwal Ada bagian Hari Senin Si A Si B Si C Hari Selasa Hari Rabu Dan lain sebagainya Nah itu Adalah Merupakan Suatu peraturan Di dalam lingkungan Seperti itu kan Ya lingkungan rumah Lingkungan tetangga Seperti itu Biar kita Lebih percaya diri Perbanyak Pergaulan Kita akan tetapi Pergaulannya yang Positif RT Menurut Dan sekarang Kejabati Dan besok Membersihkan jalan Marilah kita Untuk sama-sama Membersihkan lingkungan Dan mengikuti Siga orang Ya saya sudah tahu Karakter Tanu Sedikit-sedikit Dan itu Sudah tidak Disuluh lagi Dan tolong ini Tolong itu Tidak ya Jadi Ini gambaran saya Disini aja pokoknya Disini kita dunggu Kita bertiga Tadi nantuk Dan itu Sahabat Ya sahabat Pasti sudah pada tahu Dan tidak usah Disuluh lagi Itu gambarannya Sudah Menjadi Penilaian Buat saya pribadi Dan itu orangnya Siga Apalagi nanti Di masyarakat Seperti itu Nah Tadi yang saya katakan Ya itulah Ikuti Yang ini aja Itu aja Sedikit ya Sedikit dulu ya Itu mungkin menjadikan Kemampuan Seperti itu ya Oke Terima kasih 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 Dan Danu itu Harus Mengerti ilmu administrasi Nah Jadi Danu harus bisa Menciptakan Bagaimana diri Danu itu Memiliki Intinya mengetahui Berbagai Keilmuan Ya kan Tetapi tentunya Danu juga Punya Hobie nih Punya hobie Apa Dalam bidang apa Ya itu diperdalam Supaya Skill Atau kemampuan Yang dimiliki Oleh Danu itu Bisa Membuat Danu Menjadi Percaya diri Baik di lingkungan Maupun Dimanapun Danu berada Kan maksudnya Seperti itu Nah Terkait tadi Yang Danu katakan Bagaimana Supaya itu Nerap Misalkan ada Obrolan Atau Kepatah dari orang Supaya Nerap Memahami Danu Memahami Danu Jadi begini Yang pertama Adalah Innamal Amal Binian Bagaimana Misalkan Semua orang itu Dikasih pemikiran Dikasih Otak Untuk bagaimana Bisa berpikir Itu kan Jadi apabila Misalkan Danu sudah mempunyai Keinginan Untuk Berbuat Baik Atau Misalkan Tadinya Danu Bersuka Berbicara Pasar Tetapi Danu Sudah memiliki Keinginan Untuk bagaimana Bisa merubah Danu bisa menjadi Lebih baik Dengan Dikasih nasihat Sama Bang Predi Bang Predi Sama Bang Jack Itu akan cepat Masuk Manakala Hati Danu Sudah siap Untuk Bisa Berubah Menuju Hal Yang lebih baik Daripada Kemarin Seperti itu Jadi Niat dulu Di dalam Hati Untuk Danu Bisa Berubah Dan Ada pepatah Mengatakan Sesuatu yang Sering kita Lakukan Akan menjadi Sebuah Kebiasaan Kebiasaan Akan menjadi Sebuah karakter Dan karakter lah Yang akan Menentukan Masa depan kita Kan seperti itu Jadi Ini Pesoalannya Adalah Waktu Jadi Jika Danu Merasa Tidak Tidak Nyaman lagi Dengan Kondisi Yang Dijalani Ya maka Perubah Kebiasaan Dan itu Dan berubah Untuk Supaya Bisa Menjadi Danu Bisa Menjadi Lebih Baik Kan seperti itu Dan dikaitkan Dengan Sebuah Keterangan Allah Tidak akan Pernah Merubah Nasib Seseorang Apabila Kauhnya Itu Tidak ada Niatan Untuk Merubah Dirinya Sebenarnya Jadi Itulah Mungkin Yang Bagaimana Sekiranya Danu Bisa Cepat Menangkap Atau Melaksanakan Apa Yang Dikasih Nasihat Oleh Seseorang Apakah Itu Orang Tua Apakah Itu Sahabat Apakah Itu Teman Dan 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 Sekalipun Kalau Misalkan Omongannya Itu Benar Ya Kita Lakukan Saja Seperti Ini Nah Itulah Mungkin Yang Akhir Bisa Jelaskan Mudah-mudahan Dapat Dimengerti Sama Dan Dan Kalau Seandainya Cara Bicara Akhir Kurang Bisa Dipahami Dengan Dan Dan Terkait Apa Yang Akhir Sampaikan Dan 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 Bisa Bertanya Lagi Agar Apa Yang Akhir Sampaikan Itu Bisa Diterima Oleh Danu Gitu Kan Terus Begini Juga Sedikit Tadi Yang Namanya Manusia Itu Selain Daripada Makhluk Pribadi Makhluk Itu Juga Sebahagia Makhluk Sosial Yang Namanya Pergaulan Yang Namanya Tempat Dimana Kita Berada Itu Juga Akan Dapat Menentukan Baik Itu Karakter Baik Itu Kebiasaan Baik Itu Apapun Itulah Intinya Kalau Misalkan Misalkan Contoh Begini Ada Sebuah Contoh Misalkan Dan Itu Masih Males Untuk Melakukan Ibadah Tetapi Karena Sering Ketemu Dengan Bang Kredi Gitu Kan Atau Ketemu Dengan Bang Jack Atau Ketemu Dengan Siapa Yang Lebih Gerajin Beribadah Sehingga Pada Saat Dan Dalam Perjalanannya Berhenti Kita Sholat Dulu Masa Bang Prady Bang Jek Akhir Sholat Dan Juga Mugiem Ya Akhir Juga Yang Seperti Itu Pasti Sholat Kalaupun Misalkan Yang Namanya Sholat Itu Makan Pemajiban Tapi Minimal Gitu Kan Kita Gak Apa Malu Sholat Karena Malu Misalkan Misalkan Ketoh Dan Main Lagi Rumah Bertua Dan Agak Sedikit Jarang Sholat Tapi Karena Ada Malu Sama Bertua Dan Sholat Tidak Apa Ya Malu Sama Bertua Juga Sholat Padahal Sholat Itu Harus Malu Sama Tuhan Karena Sholat Itu Wajiban Yang Dikes Soalkan Itu Yang Tidak Sholat Sebenernya Jadi Kalau Misalkan Malu Dengan Sebuah Keadaan Untuk Berbuat Kebaikannya Tidak Masalah Jadi Jadi Itulah Yang Penting Dasarnya Itu Adalah Inamal Amal Dunia Dan Hak Insyaallah Kalau Misalkan Seperti Tidak Seperti Itu Apapun Yang Dan Ininkan Akan Bisa Terkapai Sekali Lagi Yang Harus Paling Dengar Adalah Dan Itu Bagaimana Ada Sebuah Kesiapan Kesiapan Dalam Arti Dan Harus Lebih Banyak Belajar Tentang Berbagai Macam Ilmu Apapun Agar Suatu Saat Nanti Yang Namanya Manusia Itu Akan Dikasih Rizki Sama Tuhan Tetapi Kan Kita Harus Mencarinya Kita Harus Menjemput Itu Rizki Itu Bagian Daripada Syariah Karena Pada Hakikatnya Yang Namanya Itu Adalah Apa Namanya Kepunyaan Allah Subhanahu Wata Allah Kan Sebab Itu Nah Mungkin Itulah Yang Akhirnya Sedikit Sampaikan Kepada Danu Mungkin Nanti Juga Kebetulan Disini Ada Pak Ustadz Ada Kesepuhan Lebih Gampangnya Nanti Akan Dijelaskan Oleh Bapak Ustadz Gitu Ya Jadi Nanti Kalau ada Omongan Saya Salah Juga Silahkan Saya Dikoreksi Juga Sama Kesepuhan Ustadz Mudah-mudahan Apa yang Akhir Diberikan Dapat Bermanfaat Khusus Untuk Akhir Kribadi Juga Dan Pokoknya Suatu Saat Nanti Akhir Juga Ingin Melihat Dan Itu Ada Di Dalam Kesuksesan Amin Dan Kita Akan Bangga Kita Akan Bahagia Apabila Dan Suatu Saat Ada Dalam Kesuksesan Oke Sekarang Dan Dan Itu Sekarang Lagi Sedang Menghadapi Pesoalan Ujian Lamun Cik Polokmah Lamun Jelemah Nges Mangih Beri Bakal Menang Berah Mudah-mudahan Rasa Sakit Yang Membebani Baik Dan Pihak Keluarga Korban Suatu Saat Nanti Wabih Khusus Danu Juga Keluarga Korban Yang Ditinggalkan Mendapatkan Kebahagiaan Amin Ya Kan Tuhan Yang Maha Kuasa Amin Maka Sama Akhir Sekarang Ini Mixnya Dikembalikan Lagi Kepada Moderator Silahkan Baik Satu Mungkin Bisa Terima Kewanya Akhir Sama 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 Karya Insya Allah Sama Hati Nasi Hati Ini Akan Danu Terfakur Sepertinya Supaya Danu Ini Sedikit Berubah Bagi Bagi Kebetulan Juga Amin 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 Silahkan Ustaz Silahkan Ustaz Silahkan Pertanyaan Oke Ini Siap Terima Ustaz Yang Yang Ingin Banyakan Itu Terkait Masalah Fiki Ya Fiki Ya Sot Ngapakan Fiki Kalau Fiki Itu Kan Puas Hikita Alat Silahkan harus menunjukkan hadisnya, hadisnya itu kan dari mana dan ke mana bisa Tentang keimanan yang hati, itu saja yang kedua adalah tadi sebelum menjawab pertanyaan saya menjawab pertanyaan Tengke, pertanyaan dari pernyataan Tengke Tengke itu masih muda, kalau usianya 21 tahun Insya Allah menjelang 22 tahun, nanti tanggal 22 ulang tahun, 22 Desember, 22 Januari eh Januari dan Kang Nanu Kang Nanu ulang tahun ya nah ini nanti catat nah pertanyaannya itu Tengke, masalah Iki bukan, akhidah ahlak akhidah ahlak jadi begini Kang Nanu akhidah ahlak gini iya nanti saya akan menjawab semangis aja apakah itu oh nanti sudah bagaimana yang menjelaskan akhidah dan perlakuan kalau masalah akhidah ataupun akhlas memang memang lebih-lebih bahwa Rasulullah itu adalah sesuatu yang nomor satu disamping ibadah-ibadah itu nomor satu karena memang kita disampaikan bahwa dalam artian bahwa namun pada saat itu Arab Saudi itu ya saya temukan di Arab Saudi ya itu kan negara-negara dunia maka tugas pertama kan menyempurnakan akhlas belum sampai ke ibadah yang muda mengformasi yang tua itu kan akhlasnya masih berkaitan itu kan akhlasnya masih berkaitan oleh Rasulullah itu sebenarnya sebelum kelihatan yang lain adalah alat ini ada artinya adalah apa namanya itu kita iya yang muda hormat pada yang tua yang kuasa yang kepada yang muda itu artinya kita saling menghormati iya itu juga daripada ahlak yang paling utama itu ahlak ya kenapa kalau kita berkaitan ahlak insyaallah kita kita akan ada kemudahan kita kemudahan ya kalau danu datang misalkan saya datang ke rumah kameri atau danu datang ke rumah kameri contohnya ini contoh ya saya mali ayo sayapah contohnya ini dari kata-kata dari kita cara menutup ini makanya teman-anak bagaimana kita mau diterima oleh yang punya rumah kalau kita sudah kita yang sudah songong betul gak? iya betul nah itu kan salah satu alat artinya apa? bahwa berkaitan dengan ketika kalau kita sudah dengan anak baik ketika baik makanya kemana pun kita akan diperlukan ke siapapun kemana pun kita pergi contoh ya ini saya bukan saya bicara berbicara 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 ya makn ini gak apa-apa saya pernah merantau pernah ke jalan terakhir saya pernah merantau pernah ke semederaan merantau pernah ke majalahnya merantau ya saya juga saya pernah ke tempat lain yang berbeda ada yang berbeda suku seperti saya pernah ke korea saya terus kerja dan saya pernah pergi ini contohnya ya kata ya kemana pun kita pergi kalau kita merasanya punya ahlak maka kita tidak akan punya apa kita tidak akan ada sulit ya kita lihat apapun perbedaannya adat pasti ada perbedaan contoh di tempat batak berbeda dari orang sunda beda karakter tapi yang penting kita punya ahlak ahlaknya kalau kita misalkan kita kalau bahasanya ada juridik juridik itu kita nyambut kita sopan kita nyapa ya itu insya Allah gak ada masalah yang mana itu tempatnya mau ada tempat dari suku batak suku sunda suku makasar suku yang lain-lain gak ada masalah jadi utama-tama jadi ahlak itu adalah sahabat-sahabat gitu berikutnya ada sepertinya lagi nih apa itu apa itu apa itu apa itu terkaitan dengan agama apa itu apa itu semua apa itu apa itu apa itu Nah ini izin Ustadz Saya maksudnya itu akan Sedikit apa namanya ya Tadi membahas Tadi berkaitan dengan Apa yang disampaikan Ketak-ketak akhlak Dan tadi juga dijelaskan oleh Ustadz nih Bahwa yang namanya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah katanya untuk menyerupakan Akhlak ya Ya sedikit saya jelaskan karena memang tadi Kalau kita berbicara Ini mohon izin Pak Ustadz Ini saya belajar saja Karena kan tadi kita Kalau misalkan berbicara Katanya Terkait kesalahan hukum Berarti yang berbicara pasti Bukan KUHAB KUHP Kalau berbicara tentang akhidah Pasti berbicaranya babanya Al-Quran dan Al-Adi Akhirnya sedikit menambahkan saja Karena kan katanya Sebagaimanapun kita Punya sedikit Harus disebarkan Seperti itu Jadi kan tadi berbicara Berbicara dengan akhlak Betul sekali apa yang dikatakan Ustadz Abang dan kita nih Ya kan Abang dan kita Mudah-mudahan jadi doa juga Bahwa Abang Ustadz gitu Terkaitan dengan akhlak Bismillahirrahmanirrahim Inna ma'amu istu Diutami ma'am harimah lah Bahwa Nali Muhammad itu Dihutus oleh Allah Terutumnya ini Untuk salah satunya Adalah menunggu Makan akhlak Nah Apapun Apa yang disampaikan oleh Barapredita Diterkait Akhlak Itu sudah betul sekali Bahwa akhlak itu Yang akan membuat kita Menjadi selamat Ya Dan ini ada kaitannya Ada kaitannya Dengan kita Kehidupan Kan kita itu juga Pasti akan mati Semua orang yang namanya Orang hidup Itu kan pasti ada mati Ya kan Pasti seperti itu Itu tanpa Tanpa Ampun itu Pasti akan Menanggung mati Tapi kan kita itu Ingin bagaimana Kita selamat Di dunia dan airan Nah Ada kaitannya Pesokalan alat Dengan selamat Dunia airan Ada juga Jadi kalau misalkan Kita sebagai orang muslim Ingin selamat Di akhirat Berarti mengikuti Apa yang dicontohkan Allah Dan Rasul Wawlil Amri Pemimpin Tapi pemimpinnya Berarti pemimpin yang benar Nah seperti itu Nah Terkait kita melaksanakan Aturan pemerintahan Di sini Takat juga Pada aturan hukum Yang dibuat oleh pemerintah Ya itu berarti kita Sudah melaksanakan Wawlil Amri Insya Allah Kalau kita berpedoman Terhadap itu Akan selamat Dunia Dan akhirat Ini kan selamat menikmati Kan seperti itu Nah cuman Apa Tadi yang Yang Danul tanyakan Tentang Apa Tentang Hakiki ya Ahlak 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 Di situ Apa Apa Namanya Allah Mengatakan Bahwa manusia yang Bertakwa itu adalah Manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa Dan bertakwa terhadap Dan di dalam hati keyakinan dirinya itu Dia itu tidak pernah ragu terhadap keyakinan tentang hal itu Kira-kira gambarannya seperti itu Akhirnya hanya sedikit menembakkan saja Beda dengan Pak Ustadz yang lagi pesantren Kalau salah juga Teman-teman para subscriber Danul Saya mau dikoreksi Itu kan ya Karena saya juga tahap belajar Dan mudah-mudahan Apa yang Saya berikan Terus teman-teman juga koreksi Membuat Saya juga Secara pribadi Akhir ini Lebih Mengingat kembali Waktu dulu Akhir Apa namanya Menjadi Ingat lagi Seperti itu Tetapi karena mungkin Sudah lama ya Dan Eri juga Sedikit ya Hanya Bang Prady yang tahu Tapi mudah-mudahan Tapi pada dasarnya Apapun tentang itu Tentang misalkan Apapun itu Ya istilahnya Eri sudah banyak belajar Malahan mungkin tentang Makna sholat berjamah juga kan Akhirnya juga sedikit Belajar juga Begitu kan ya Tetapi kadang-kadang Kita mau melakukan Sesuatu yang gratis Ibadah kan gratis Tapi terkadang Males kita itu Untuk melakukannya Nah itu Makanya Hal yang paling adalah Adalah niat Kalau misalkan Niat kita sudah Yakin Bahwa itu merupakan Sebuah kewajiban Kan Kita pasti Pasti mau melakukannya Sekarang tentang Berbicara tentang Sholat berjamah Kita sebagai kaum laki-laki Dan muslim Memang Baiknya kita itu Sholat berjamah Tapi daripada Kita tidak Sholat berjamah Tidak Sholat sendirian pun Tidak rumah Tidak masalah Yang masalah itu Menurut saya Itu tidak sholat Ya kan Kita tahu Seah hari ini Sudah sedikit belajar Misalkan Sholat berjamah Terima kasih Kesananya lagi Kesananya lagi Terangan yang namanya Manusia itu Al-insanum Tidak lupuk Tidak lupuk dari salah Dan lupa Ya kan Akhirnya Bukan berarti Kayak gimana Akhirnya Kalau salah Dinyatakan Jumlah sama Danumu Sama ini Abang udah kita Kan seperti itu Ini mah hanya Akhirnya Ya mudah-mudahan Aja ada manfaatnya Yang diberikan Kepada Danumu Seperti itu kan ya Tadi kalau berbicara Kepada hal yang lain Kan ibaratnya Kita kalau berbicara Syairah Fatihah Karikat Dan marifat Mudah berbicara Kemarifat Ini udah sangat Jauh sekali Kelasnya Jadi pokok Pembahasannya Bab-babnya Nanti kita Jangan teranggung Bagaimana gitu loh Kenapa Karena kita juga kan Sebelum kita Ngaji Kita Ngaji Bener juga Kurang kita juga Alif-alif dulu Kan seperti itu Jadi Bertahap saja dulu Tata-tata Nah Sya Allah Nanti kita juga Sudah bekik Kita sudah cinta Kita juga Yang tidak tahu Insya Allah Kita juga akan Mencari sendiri Jadi sekali lagi Jangan koyang Permis soalkan Apa namanya Yang Solat berjamah Dan tidak berjamah Ya kan ya Yang solat Sukhu pakai kulut Dan tidak Kalau menurut Akhirimah Yang bermasalah Itu yang tidak Selat Sekarang Kita kalau Bermicara Nancy Apa itu Nancy Senen Bebersih Sasi Bosi Rebo Bebersih Kamsi Jungsi Jumat Bebersih Ya Bener kan Sasi Sabtu Sabtu Bebersih Misi Minggu Bebersih Bagus semua Yang tidak boleh Itu Apa coba Tidak Bebersih Tidak Taksi Tak Bebersih Tak Bebersih Ya itulah Informasus aja ya teman-teman semuanya Semoga Dan pada kesempatan Kali ini Saya kembalikan kepada Moderator Masya 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 Allah Alhamdulillah 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 Ya jadi Gini Silahkan Iya Jadi kan Akhlak itu kan Terimu Alhamdulillah Ada Akhlak Baik Akhlak Sele Seperti itu Kalau akhlak Baik Mungkin Sudah Dijelaskan Tadi Bahwa Akhlaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Assalam Yaitu Nabi Insya Yang kedua Akhlak Jelek Seperti itu Ya mungkin Sombong Tak habur Kan Itulah Akhlak Yang jelek Jadi Senantiasa Kita harus Menjaga Akhlak Baik Kemana Kita pergi Insya Allah Semuanya Akan selamat Kemana Kemanapun Kalau Agribut Kita Bagus Baik Tempat Rawan Apapun Kalau kita Ramah Kita Agribut Kita Bagusan Itu Keren Sekali Akan selamat Mantap Itu Maksudnya Kalau tidak Salah Ada Ada Pempatahnya Itu Gimana Jadi Disitu Bumi Dipijat Disitu Kita Lari Bidia Jadi Terbagi Dua Akhlak Akhlak Baik Akhlak Buruh Belajar Kita Pegang Akhlak Baik Kalau Misalkan Di masyarakat Usahakan Bergaulah Dengan Orang-orang Yang Positif Pasti Keren Buat Dan Itulah Titik Dari Saya Ya Jadi Jadi Kita Sekarang Lagi Belajar Menjadi Pak Ustadz Ya Bincang 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 Kan itu sesuai dengan Pertanyaan Iya Apalagi Pengennya Asbab Musul Iya Terus Asbab Musul Apa Nih Iya Sebab Sebab Turunnya Apakah 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 Ini Masalah Salah Pertanyaan Iya Masalah Masalah Pertanyaan Atau Gimana Nanti Gimana Lupa Ya Kalau Untuk Pertanyaan Sama Bang Kredi Dan Bang Yak Masih Sebetulnya Sudah Masuk Yang Itu buat Abang Nah Kita kan Sama-sama Belajar Seperti itu Itu Dan titik Dari saya Di masyarakat Usahakan Bergaula Dengan orang Yang Posibur Terus Dan Itu Jangan Membanding-bandingkan Diri Sendiri Dengan Orang Lain Dia Pet Aduh Saya miris Saya Jelek Saya Memisalkan Bodoh Tidak Usah Seperti Itu Nanti Dan Tidak Pede Sendiri Ya kan Pede Aja Pokoknya Bergaul Sama Siapapun Yang penting Pergaulan Positif Nah Itu Tidak Dari saya Betul Nggak Nah Itu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tolong Terimu Bisa Bisa Tidak 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 Ini soalnya Pak Ustadz yang disebelah Ini sudah Kelihatan Nantuk Jadi Jadi Soalnya Sudah Kelihatan Sudah Ingin Merokok sementara kita serang lain-lain tidak boleh merokok jadi silahkan moderator ditutup saja ya ini bahaya nih kalau tidak dikasih segara nih udah kode dari tadi kakinya saya nginjek-nginjek terus kita sudah bisa disini lagi baik teman-teman Alhamdulillah terima kasih banyak rekan-rekan yang ada disini masih banyak ilmunya yang telah menyampaikan kepada Allah insya Allah pegangnya amin baik teman-teman sekian dulu dari Danur dari subang official eh subang official maksudnya salat itu endor semua endor baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah